MF selasa sore terbaring lemas di rumahnya Desa Karang Kedaung, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur. Ia terguncang setelah mendapat perlakuan tak wajar dari Zaini, seorang guru honorer di sekolahnya SD Negeri Karang Kedaung I. Siswa kelas 4 ini dihukum untuk memakan lem dan kapur barus karena bergurau di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Akibat hukuman tersebut, korban kini trauma dan enggan masuk sekolah. Orang tua MF pun geram atas perilaku oknum guru tersebut kepada anaknya. Iya, saya maunya di penjara itu gurunya, biar kapur. Kan gitu memang. Anaknya ini kan biasanya hukuman yang pantas itu kalau jalan-jalan di kelas biasanya disuruh berdiri, bukan langsung dikasih makan lem. Kan mau dibunuh, masak makanan lem. MF itu kan bukan makanan. MF tak sendirian. Kondisi serupa juga dialami temannya RS. Sudah tiga hari ia tak masuk sekolah setelah mendapat hukuman yang sama. Untuk itu saya pinjam TX sama teman saya, terus saya diambilin lem. Disuruh buka mulut, terus dikasih. Kenapa itu? Nggak tahu. Nggak tanya kenapa saya dihukum seperti itu? Nggak. Udah sering nggak sih? Nggak. Kalau teman saya sering. Ada satu korban lagi yang berinisial AZ yang juga teman sekelas MF. Atas tindakan tak wajar ini, para orang tua korban melapor kepada pihak berwajib. Mereka meminta polisi pelaku diproses sesuai hukum berlaku. Kami dapat laporan dari tiga orang tua yang mengaku anaknya hari Jumat kemarin itu karena diduga oleh si pelaku ini. Jalan-jalan waktu pelajaran diberikan hukuman oleh pelaku yang bernama Pak Zaini, Guru Sokwan SD Karang Kedawung. Ya, masih kita duga pelakunya Pak Zaini itu nanti hasil pengembangan penyidikan bagaimana. Peristiwa kekerasan ini terjadi Jumat 11 November lalu di Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Kedawung. Tiga orang siswa kelas 4 dihukum untuk makan lem dan kapur barus oleh oknum guru honorer bernama Zaini karena dianggap bercanda pada saat jam pelajaran. Orang tua siswa sempat meminta klarifikasi kepada sekolah dan pelaku. Namun belum ada tindakan apapun dari pihak sekolah terkait peristiwa ini. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.